Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan dengan adanya dualisme kepemimpinan rektor Universitas Bina Dharma Palembang, mantan rektor berinisial Dr. SA yang diduga masih tetap memakai status rektor meskipun jabatannya telah berakhir. Pihak keyasan melalui kuasa hukumnya langsung mengambil langkah hukum dengan melaporkan mantan rektor Dr. SA ke polisi. Diduga masih tetap memakai status rektor Universitas Bina Dharma Palembang, Dr. SA pada Jumat tanggal 5 Maret 2021 dilaporkan langsung oleh Dr. Suheriyat Mono yang merupakan ketua yayasan Bina Dharma. Melalui kuasa hukumnya, M. Novel Suha SHMH telah melaporkan mantan rektor Dr. SA Kepolda Sumsel atas dugaan penyalahgunaan jabatan. Dalam penjelasan kuasa hukum pihak ketua yayasan Bina Dharma, terlapor Dr. SA diduga masih tetap mengaku dan melakukan aktivitas sebagai rektor. Padahal terhitung tanggal 6 Januari 2021, terlapor sudah tidak lagi menjabat rektor. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh yayasan Bina Dharma, sudah mencabut status sebagai pejabat pengganti antar waktu rektor Bina Dharma pada 6 Januari 2021 lalu. Dari musyawara pengurus dan pendiri Universitas Bina Dharma, ditunjuk Prof. Dr. Zainuddin Ismail SAMM sebagai rektor yang baru. Dengan ini, terlapor Dr. SA tidak berhak lagi memakai ataupun mengaku sebagai rektor. Melaporkan 266, di mana terlapor adalah mantan rektor Bina Dharma. Yang kemudian rektor Bina Dharma ini masih membuat statement bahwa dirinya adalah sebagai rektor. Padahal tanggal 6 Januari beliau tidak lagi menjabat sebagai rektor, tapi beliau mengeluarkan atau bekerjasama dengan pihak lain untuk bekerjasama. Makanya kami untuk mencegah pada instansi yang terkait yang melakukan perjanjian-perjanjian dengan mantan rektor tersebut, terlapor ini kami harapkan tidak lagi, karena kami dapat pilih ini sudah terpilih lagi lah Profesor Lenuri itu sebagai rektor yang terpilih. Sampai saat ini kita masih melakukan audit ya, siapa-siapa saja yang di instansi mana yang sudah bekerjasama dengan mantan rektor tadi. Jadi statusnya kita masih mencari bukti-bukti yang lebih jelas dan valid untuk siapa-siapa saja yang diikuti kerjasama tersebut. Ada dualisme berarti? Ya, jadi itu adalah konflik, ada dualisme itulah. Makanya jadi yayasan itu akan mengambil sikap yang tegas bahwa mengeluarkan surat keputusan ini, kemudian dikuatkanlah oleh Diti. Diti menguatkan bahwa prop rektor yang sekarang itu, yang diangkat adalah prop Zanuri tadi, itulah yang berat untuk menjabat sebagai rektor yang ditunjuk oleh ketua yayasan. Terkait laporan apa ya? Kita laporkan ada 374-nya juga tanggal 6 Februari, dan kemudian kita laporkan 266 juga. Jangan sampai kita untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, ada pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan, karena ada oknum tersebut yang masih menganggung sebagai rektor. Diketahui, walaupun sudah tidak lagi menjabat rektor, yang bersangkutan belum lama ini melakukan kerjasama dan juga telah menandatangani kerjasama yang mengatasnamakan rektor Universitas Binadharma. Oleh karena itu, pada akhirnya memutuskan untuk melaporkan yang bersangkutan ke polisi, sehingga hal ini tidak menimbulkan keresahan dan kegaduhan di lingkungan Universitas Binadharma. Sementara mantan rektor Dr. SA yang coba dikonfirmasi terkait laporannya, tidak memberikan respon, baik ditelpon ataupun via WhatsApp, tidak menjawab pertanyaan dari media. Sehingga media pun mencoba mendatangi langsung Universitas Binadharma untuk mencari tahu status mantan rektor tersebut. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Universitas Binadharma Palembang, Dr. Widya Holil, membenarkan status dari Dr. SA ini bukan sebagai rektor di Universitas Binadharma terhitung sejak 6 Januari 2021. Bahkan untuk saat ini, yang bersangkutan berstatus sebagai dosen biasa. Ini juga diperkuat dengan surat LLDT yang secara tegas menyatakan kalau Dr. SA bukan sebagai rektor Universitas Binadharma. Berdasarkan surat keputusan Yayasan Binadharma Palembang nomor 001 bulan Januari 2021, memang itu sudah ada pencabutan surat keputusan Ketua Yayasan mengenai perbentikan penjabat pengganti antar waktu sebagai rektor dari saudari Dr. Sunda Ariana. Nah, itu pemberhentiannya. Kemudian pada tanggal 6 Januari, itu dengan surat keputusan Ketua Yayasan Binadharma Palembang juga, pengangkatan Bapak Profesor Dr. Haji Zainudi Wismahil, SEMN, sebagai rektor pengganti. Ya, rektor antar waktu ini. Tuh, berarti terhitung sejak tanggal 6 Januari tersebut, Ibu Sunda bukan lagi rektor. Betul, ya. Dan itu juga sudah ditugaskan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Nilayah 2. Untuk saat ini sendiri, Ibu Sunda menjawab sebagai apa? Dosen. Dosen. Dia masih aktif sebagai dosen di Universitas Binadharma. Dosen biasa atau? Dosen biasa. Tapi Alhamdulillah sudah mulai membaik sekarang dan kegiatan kuliah juga sudah mulai. Walaupun kegiatan kuliah kami masih online, tapi dosen-dosen sudah mulai aktif dengan peraturan mengikuti peraturan COVID-19. Saat ini aktivitas di Universitas Binadharma Palembang tetap berjalan seperti biasa untuk proses perkuliahan dilakukan secara daring. Hampir semua mahasiswa sudah mengetahui jika yang bersangkutan Dr. SA tidak lagi sebagai rektor. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Jane, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan